Intro Oke teman-teman, saya harap anda sudah mulai paham tentang problem solution feed Sekarang kita masuk ke materi tentang market feed Nah kalau problem solution feed itu lebih sempit Anda bicara dari sisi customer Customer ada siapa? Punya problem apa? Solusi yang anda tawarin apa? Setelah selesai ini Oke, anda saya mau buat task dengan value dari fiturnya Oh fiturnya dengan tadi tuh Yang seperti dilihatin task yang saya punya Ini fiturnya ada banyak Slating, ada banyak task dalamnya Lalu edit value-nya dia menawarkan desain dari tasknya sendiri Di desain simple dan keren Oke, itu value-nya Dan dia sudah fit to cocok antara problemnya customer Dengan solusi yang ditawarin dari produk ini Setelah itu, gak cukup tuh Kita butuh materi nextnya adalah market feed Kita butuh feed dengan market, dengan pasar Market tuh udah jauh lebih besar Kalau tadi problem solution feed tuh lebih sempit ya Orang-orang yang mau beli produk kita Tapi kalau market feed udah lebih global Se-Indonesia, market se-Indonesia Sekali lagi Kalau problem solution feed Kita bicaranya customer yang mau beli produk kita aja Dia masalahnya apa? Lalu kita tawarin solusinya apa Selesai Ya Nah kalau market feed Kita bicaranya lebih luas Market di Indonesia Berarti kita bicara sudah bicara harga Pesaingnya siapa aja Timingnya kita mau jualannya kapan Momentumnya Momentum tuh apa? Misalnya gini Di bulan Juni, Juli, Agustus Kalau di tahun 2023 Itu bulan-bulan yang mungkin bisa di-shadowdown Untuk produk-produk seperti hijab Misalnya gamis Misalnya Kenapa? Karena orang di Juni, Juli itu baru lebaran Terus dia masuk ke Idul Adha Terus libur sekolah Libur sekolah yang mana orang spending money-nya Untuk ke sekolah anak Karena kan dia masuk ke tahun ajaran baru tuh Dia duitnya lebih banyak diinvestasikan Untuk anaknya sekolah Terus mungkin liburan sekolah Karena libur panjang tuh Duitnya banyaknya untuk liburan Sama keluarga Terus untuk investasikan anaknya sekolah Registrasi ulang gitu ya Sehingga kalau beli gamis ya kurang pas gitu Nah ini momentum Kapan gamis ini naik lagi? Dia melejitnya Peak season-nya itu dimulai ke lebaran Dari mulai-mulai September, Agustus September, Oktober, November, Desember Akhir tahun Sampai nanti ke lebaran Dia mulai mucak tuh Set Tapi mulai mau ke Sampai lebaran tuh Abis lebaran mulai slowdown Set Nah itu momentum Harus tahu Behavior dari customer Ini market fit Anda harus ngerti Ya kalau travel Anda punya agent travel ya Mungkin gedenya pas liburan sekolah Wah itu pas liburan sekolah Gede banget tuh Karena orang mau liburan kan Liburan sekolah sama lebaran Orang nyari liburan kan Lebaran Idul Fitri Ya tahun baru Dan juga Libur sekolah Ini momentum-momentum untuk travel agent Tapi di bulan lain mungkin agak slowdown tuh Nah kayak gitu Jadi Anda harus tahu Sekali lagi bicara harga Cocok gak harganya Anda misalnya mau Oke produk saya udah oke nih Saya jualan tas dengan fitur yang oke Harganya berapa ya Ah karena keren gini Saya mau jual produk 1.200.000 Boleh gak Ya boleh-boleh aja Tapi lihat Fit gak dengan market di Indonesia Nah lihat dengan Rata-rata penghasilan di Indonesia Dalam setahun berapa Kalau saya tidak salah Kalau Anda Kalau salah boleh dikoreksi ya Di tahun 2003 terutamanya Itu penghasilan pajak yang Dihitung oleh di Indonesia Itu sampai 60 juta per tahun Berarti Kira-kira 5 juta per bulan kan Nah Anggap aja lah Rata-rata penghasilan di Indonesia Rata-rata tuh 5 juta 4 sampai 5 jutaan per bulan Nah kalau Anda sudah Ini kan market fit bicaranya nih Nah kenapa enggak Anda bidik orang-orang itu aja Orang yang punya penghasilan Kira-kira maksimal 5 juta per bulan Nah Kira-kira dari 5 juta per bulan ini Mau enggak ya dia beli Kalau mampu sih mampu aja Dia beli produk harga Tas dengan 1,2 juta Mampu aja Cuman Anda pergerakannya agak Lumayan butuh effort nih Kalau harganya di bawah itu Enggak mikir mereka belinya Ya kan Nah berapa Dari 5 juta nih Misalnya Anda bidik orang-orang Yang punya penghasilan 5 juta Dari 5 juta ini Kan dia pakai buat makan Dia pakai Mau kos misalnya Kalau kerja Atau mungkin ngasih ke ibunya Dia mungkin punya hutang Dia mungkin punya bayar macam-macam Sisa lah 1 juta Atau 2 juta lah sisa 20% dari 2 juta Nah ambil nih 20% dari sisanya 2 juta sisanya nih Anggap 20%nya 400 ribu berarti Nah Berarti produk Anda Kira-kira segituan lah 240 ribu Makanya nih harga ini 240 ribu Murah banget Dan dia kencang penjualannya Gak mikir orang Wih murah banget Mau orang yang punya penghasilan 5 juta Punya penghasilan 10 juta Ngedengerin 240 ribu Murah banget buat Wih murah banget ya Terus dia bagus Dibeli lah Tapi kalau udah punya penghasilan 100 juta di atas Ya Atau bahkan miliaran Ya dia gak mikir ini lah Mungkin mikirnya juga Tasnya tas Yang lain ya Merah Coach misalnya Hermie gitu ya Nah itu Sudah market fit Lalu Pesaingnya Ada pesaing gak sih Brand-brand tas seperti ini Siapa pesaingnya Kita lihat harga mereka berapa jualnya Terus varian-varian apa yang mereka keluarin Nah itu jadi Apa ya Keputusan Anda juga Anda jualin produk yang kira-kira Anda masih bisa bersaing disitu Terus Karena saya punya satu Punya satu prinsip gini Kalau Anda belum bisa Yakin menang Lebih baik kita gak usah ikutan lomba Gak usah ikutan bertarung Tapi kalau Anda sudah yakin menang Bertarunglah Itu kunci Jadi kalau misalnya tahu nih Wah saya gak akan bisa menang nih Udah gak usah Mending gak usah ikutan lomba Gak usah ikutan bertarung Kenapa Ya kalah Kekalahan itu membuat malu loh Bukan malu lagi Waktu nih Timing Waktu Tenaga Semua itu dikorbanin Terus tiba-tiba kita gak Gak bisa maksimal Sayang Mending gak usah Tapi kalau kita punya Wah ini saya punya peluang besar Untuk sukses Hajar Upayakan Gitu Itu Sebuah prinsip yang Legend ya Banyak orang pakai Prinsip itu Nah jadi Anda lihat pesaingnya siapa Kalau Anda Wah kayak ini saya bisa bersaing disini Oke hajar Itu market fit Timingnya juga Launchingnya kapan Jangan pas Anda jualan hijab Launchingnya pas di bulan Bis lebaran Waduh Orang udah slow down tuh Ya berarti launchingnya Di waktu-waktu yang enak tuh Mulai September ke atas Atau mendekati lebaran Waduh luar biasa tuh Ya Untuk jualan produk Anda Oke Sekian dulu dari saya Semoga manfaat Kita ketemu lagi di materi selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!